assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kaos gue keren ya ini kaos bikinan anak-anak MPR ya ini nanti di bawah gua jantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya ini dari anak-anak MPR digunakan untuk kepentingan operasional MPR kalau kalian suka nggak ada paksaan belakangnya turuncannya masih ada MPR majelis penderitaan rakyat tetap santuy tetap bakal sehat langsung hubungi untuk pemesanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel babi Aldo bersama gue babi Aldo youtuber Eceh yang tetap santuy tetap bakal sehat ngopi ntar pas buka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel babi Aldo bersama gue babi Aldo salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah wa akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam karakter sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan bisa menjalankan kehidupan ini dengan barokat dan manfaat dan kalau ada yang sakit dari kalian mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa penampak pahala sakit yang insyaallah semua segera sehat Amin Ya seperti biasa menjelang berbuka puasa gua berusaha kontennya konten gua kali ini tuh untuk menemani kalian menunggu saat berbuka mudah-mudahan bisa menghibur mengedukasi ya memberi manfaat lainnya tapi sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video di deskripsi video itu ada link atau informasi tentang channel-channel Bape Aldo yang lain ada Bape Aldo aja 1.5 ini ada Bape Aldo Suara Kebenaran ada Bape Aldo Ribbon ada kopi Bape Aldo ada channel Suara Kebenaran ya insyaallah kalian buka disitu di deskripsi kalian subscribe bantu subscribe kalau kalian suka silakan like kalian enggak suka silakan dislike kalian merasa ini manfaat silakan share mudah-mudahan jadi-jari ya amin ya Rabbalah amin ya di sore yang bagaimana kalian kalian mudah-mudahan cerah kalian tetap semangat dalam kehidupan perjuangan dalam kehidupan mudah-mudahan semangat eh konten gua kali ini masih seputaran seputaran Pak Joko Widodo ada beberapa video Pak Joko Widodo yang berkaitan dengan Pak Joko Widodo ya presiden kita yang hormat Bapak Joko Widodo ya ini video pertama ya kita apa namanya mereaksi keren lho Pak Joko Widodo ini bismillahirrahmanirrahim ngeri-ngeri sedap nih di bulan Juni Juli Juli nanti mulai agak meroket itu September Oktober pas November disuruh gini gini begini-begini begini-begini katanya Pak Joko itu itu tahun berapa itu ya ini tapi anu nih videonya legend legend ini video itu beneran meroket gini-gini ekonomi kita iya Pak ya meroket ya Pak benerlah sekarang meroket guys buktinya kita udah nggak pakai premium kan kita meroket kita nih minyak mahal meroket kita kita meroket bener Pak Jokowi tapi gua pengen ulangin lagi video ini ya beneran meroket gua seneng lihat ekspresi Pak Jokowi itu waktu itu Bismillahirrahmanirrahim Juli Juli nanti mulai agak meroket itu September Oktober pas November disuruh gini-gini ngebut ngebut iya Pak ngebut banget ya Pak ya makasih Pak Jokowi udah bikin meroket banget terbukti dengan harga-harga meroket juga ya Pak ya Masya Allah terima kasih Pak Jokowi terima kasih iya meroket terima kasih Pak Jokowi serius terima kasih dan ini ada video kedua masih tentang Pak Jokowi ya kita lihat ya video kedua tentang Pak Jokowi Bismillahirrahmanirrahim ini beliau apa nih dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif itu akan lebih baik dari dulu saya dari dulu saya nggak setuju BLT saya entah yang ini yang basemi juga semuanya nggak apanya saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat tapi saya diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat ini ngepeknya kan lebih baik lebih bagus untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan ada pun bantuan yang diberikan sebesar 100 ribu rupiah setiap bulannya pemerintah dan itulah Pak Jokowi pernah ngomong nggak suka BLT tapi sekarang BLT tapi ya itu kebijakannya beliau terima kasih Pak Jokowi kami sudah mulai hafal Pak ya ya begitu begitu di pernah ngomongin nggak suka terus tiba-tiba begini ya tapi Pak Jokowi bersih dan keren ya Pak Yamot apa memperpanjang masa jabatan ya Pak Yamot ya iya iya pokoknya Pak Jokowi udah keren dah ya begitu presiden Indonesia itu guys keren puasa ini guys puasa komentar yang baik-baik lu presiden itu iya iya kan presiden iya tadi meroket terus nggak suka BLT tapi bikin BLT itu iya dan sekarang kita lihat yang ini ya yang ketiga ini ada video dari Mama Mama kalau Mama udah turun ke jalan nah itu lu bersiap-siap-siap lu ya kan ya kan ya kan Mak mana ini videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kodak kodak wabarakatuh mabarakatuh ya kan ya kan ya kan ya kan kodak kodak ya kan kodak aduh siap ngakaknya ini hmm harap loroh priodailah ke priya toh pak deh jawa kusi pak deh haduh aku kudunangi toh pak deh ngurusi ikut KPU ngambung adul mah kiamat pak deh si jiwong tutu si jiwong matai pak deh ini kenal sahabat jenengan pak deh yang kenal ini kenyawannya wong seluai Indonesia matai kak deh mati dengan erpih ya pak deh orang meles karo mamah ya pak deh ya ampun pak deh ya Allah lu sadar panjeng dengan sehat amin diparing hidayah pak deh musgantian pak deh orang kuat pak deh pengguna kiamat di Indonesia ngerti mau peran pak deh sadar pak deh hahaha masa pak jokowi di juru sadar emang gak sadar beliau aduh yakin loh pak deh ya Allah gusti pak deh sadar sadar pak deh ya ampun pak deh telangsa pak deh orang-orang di lota mak-mak itu yang mengahir kek itu pak deh kok jauhnya pak deh memang kau kuangat wih aduh kuangat pak deh nyeri pak deh yang kuburan DWA orang dikancani cino-cino kayak orang dikancani sembilan anggota yakin pak deh istighfar yang oke pak deh jauhnya islam tuh awal DWA kategori mayoritas islam pak deh enggak ini juga prihatin iya itu juga pak deh gantenan ya pak deh gantenan ikhlas sampe ya buih pak deh mulai menggantikan mulai menggantikan sampe ya gak bisa tuturak mebel menit cucuk padinya aku yuk ya Allah ya Allah matikan tulis tolong padinya satu gak naik sampe yang panjang uhur nyalai padi ya Allah padi yang belakang yang belakangnya nih apa itu ya aduh baru kali ini gua ngelung orang mengelung tapi gua ngakak maafin ya lucu iya soalnya lucu ya Allah muka cukup ya padi ya matur sumbang luon infrastruktur baru siang wes cukup 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 aku ajik wes gak kuat gak kuat padih gak kuat padih matur sumbang luon ya ya padih matur sumbang luon sepuraten sepuraten aduh iya sepulah nih minta maaf itu ya ya Allah ya Allah ya minta maaf ya ketawain nih karena habisnya lucu sih ya kalian lucu juga gak sih ya aduh ini gue mau ngasih judulnya hapin ya aduh luar biasa Indonesia ya guys ini video terakhir ditutup dengan video canun ya habis kita ketawa tapi ini masih lucu guys ya mudah-mudahan keren gak sakit perut mau buka puasa ini ya jadi bahagia ya yang terakhir ini video dari canun kita lihat bismillahirrahmanirrahim ini salah satu apa ya toko yang gue kagumi juga suaranya pemikirannya gue kagumi ini kita lihat sama-sama canun potongannya bismillahirrahmanirrahim yaitu wajar kan bikinan manusia misalnya sekarang gini ya ada orang namanya Jokowi Daktou terus diusulkan atau digulirkan untuk menjadi presiden seumur hidup terus para ahli para pakar para ilmuwan para ulama para jantri kiawan dan rakyat semua menilai ternyata dia tidak tidak punya apa kualitas untuk menjadi pemimpin tidak punya kelengkapan wawasan misalnya gitu ya atau bahkan dia punya jenis kepribadian yang bisa membahayakan keceteraan dan harga diri rakyatnya atau bangsanya nah itu kan antisipasinya bisa terbalik nah orang kayak Jokowi Daktou itu jangan pulih jadi presiden harus dihalangi harus dihadang sebisa-bisa mungkin dengan cara apapun itu akan membahayakan dan mencelakakan masa depan bangsa Indonesia dan anak cucunya kan gitu nah itu dari Jantun cukup jelas kalau memang tapi beliau menyebutnya Jokowi Daktou bukan Jokowi Dodo gue berjelas itu andai kata ada orang seperti Jokowi Daktou yang memang kepribadiannya bisa membahayakan untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia kita yang bisa membahayakan ya harus dihentikan gak boleh nah yang jadi masalah adalah apakah Pak Jokowi Dodo itu seperti kepribadiannya seperti yang dikatakan oleh Jantun itu sebagai Jokowi Daktou beda ya jadi itu apakah sama nah itu biarlah rakyat yang menilai tapi kalau tadi mama itu ya begitu penilaian mama tadi gue ngakak oke jadi itu aja konten gue kali ini ya guys kalian nilai sendiri komentar yang baik di bawah apakah Pak Jokowi Dodo termasuk presiden yang layak kita pertahankan atau justru sebaliknya ya atau kita mau ikuti konstitusi yang berlaku atau bagaimana itu kembali kepada rakyat Indonesia karena kedaulatan ada di tangan rakyat itu aja dari gue selamat berkuasa semoga sampai di berbuka dengan puasa yang lancar berkemanfaat gue minta maaf kalau ada salah wabillahi taufiq walidayah wadudba walinah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Joko Widakdo itu bukan Joko Widodo loh kalau kepribadiannya ya kalian nilai sendiri ya Joko Widakdo